Laptop tertipis yang menggunakan diskret grafik saat ini masih dipegang oleh Zenbook, sebuah laptop ultrabook yang secara harga kadang bikin dompet mabuk. Namun walaupun tipis dan nggak gemuk, apakah Zenbook ini secara performa tetap bisa mengamuk atau diskret grafiknya hanya gimmick untuk sekedar membuat hati terciduk? Yaudah lah nggak usah kebanyakan celingak-celinguk, saya ucapkan selamat menonton. MUNYUK Hai guys, Handika disini dan selamat datang di segmen retas atau review laptop bekas. Dan laptop yang akan kita retas hari ini menurut saya cukup unik. Pertama, karena laptop ini DKID pun kalau review barunya juga belum pernah nge-review. Kedua, laptop ini adalah seri baru yang baru aja launching Juli tahun 2018 kemarin. Ketiga, sebenarnya ini adalah laptop baru, cuma nanti akan saya berikan alasannya kenapa saya masukkan ke segmen retas. Terakhir, ini adalah laptop tertipis yang menggunakan diskret grafik atau laptop tertipis yang menggunakan NVIDIA MX150. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, super dulu channel DKID dengan cara subscribe karena subscribe-nya ini gratis. Dan nanti ketika subscriber DKID sudah mencapai 100 ribu subscriber, sepertinya saya cek tadi kurang 11 ribu subscriber, kita akan mengadakan review laptop ketika channel ini sudah mencapai 100 ribu subscriber. Serta terakhir, jangan lupa turun tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau kita update video baru. Oke, jadi pertama kita unboxing dulu laptop Asus ZenBook U X331N ini. Dan nanti juga akan saya ceritakan kenapa laptop ini sebenarnya laptop baru dan juga seri baru, tapi saya masukkan ke dalam segmen retas. Jadi, di dalam paket pembeliannya kalian akan mendapatkan pertama laptopnya sendiri, kemudian ada charger. Chargernya cukup kecil ya, seperti chargernya E203 atau E202, dengan jarumnya yang cukup kecil, dengan outputnya 3,42A. Oke, kemudian kalian juga akan mendapatkan laptopnya sendiri, yang seperti saya bilang, ini sebenarnya adalah laptop baru, tapi nanti akan saya ceritakan kenapa saya masukkan ke dalam retas. Kemudian kalian juga akan mendapatkan sleeve, jadi sleeve bukan kayak tas ya, tapi dia seperti sleeve yang gunanya untuk biar laptopnya aman aja, biar nggak kepentok-pentok dan lain-lain. Kemudian juga ada kartu garansi seperti biasa, dan udah. Dan perkenalkan, ini adalah ZenBook UX331N, dan Ultrabook ini memiliki 2 SKU, yaitu Core i5 dan Core i7. Dan unit yang kita retas ini adalah SKU dengan Intel Core i7-8550U, RAM-nya 16GB onboard DDR3L, untuk storage-nya menggunakan 512GB SSD. Jadi untuk storage, meskipun tidak ada harddisk, namun SSD-nya menurut saya sudah cukup lega ya, yaitu 512GB. Kemudian Asus mengklaim kalau ZenBook ini adalah laptop tertipis dengan Nvidia, dengan Nvidia-nya MX150 2GB DDR5. Untuk layarnya berdimensi 13 inch, dengan resolusi Full HD panel IPS, dan 72% MTSC, atau setara dengan 100% sRGB. Kalau dari segi desain, Asus ZenBook UX331N ini sama persis dengan generasi ZenBook sebelumnya, yaitu dengan ciri khasnya. Finishing metal dengan, kalau kalian lihat di sini ada kayak radial, garis radial, yang ada logo Asus-nya di tengah. Kemudian untuk build quality-nya nggak terlalu solid ya, karena masih ada area kopong, terutama di tengah sini. Tapi kalau untuk pinggir-pinggir, sudah lumayan solid, cuman yang di tengah ini agak sedikit kopong. Oke, sekarang waktunya kita coba, apakah si Asus ZenBook UX331N ini sudah bisa dibuka hanya dengan satu tangan, atau satu jari ya. Satu jari aja ya. Set. Oke, jadi si ZenBook ini sudah bisa dibuka dengan satu tangan, yang menandakan kalau casing atas dan juga casing bawah, serta engselnya sudah sangat proporsional. Dan Asus mengklaim kalau ZenBook UX331N ini adalah laptop tertipis dengan diskette grafik atau VGA tambahan dengan MX150. Karena memang biasanya laptop yang super tipis itu nggak ada diskette grafik atau VGA tambahan, karena minimnya ruang yang terdapat di motherboard. Tapi si Asus ZenBook ini mampu membekali laptop tipis ini dengan MX150. Laptop ini memiliki ketebalan hanya 1,39 cm, dengan beratnya hanya 1,12 kg. Untuk dimensi panjangnya, panjangnya ke sana sekitar 31 cm, dan lebarnya 21,6 cm. Jadi memang laptop ini sangat enteng banget ya, kayak enteng banget, kayak kerasanya kayak nggak ada 1 kg. Dan meskipun enteng dan tipis, kelebihannya itu tadi, dia sudah dilengkapi dengan MX150 2GB. Dan di bagian dalam ini terdapat fingerprint sensor yang letaknya, biasanya kalau VivoBook itu letaknya di touchpad sepojok sebelah kanan. Tapi kalau ZenBook, dia memisah dengan touchpad, yaitu ada di sebelah kanan, di sebelahnya speaker atau tulisan yang Harman Kardon. Jadi laptop dari Asus ZenBook ini disertifikasi audionya oleh Harman Kardon. Kemudian untuk tombol powernya masih menyatu dengan keyboard di sebelah pojok kanan dekat tombol backspace. Tapi jangan khawatir kalian typo, karena sekarang sudah ada settingannya untuk harus ditekan lama biar laptopnya mati. Kemudian untuk tombol panah atau arrow-nya masih terlalu berdekatan dan terlalu kecil, jadi menurut saya masih kurang nyaman kalau digunakan untuk mengetik. Kemudian untuk keyboardnya sendiri sebenarnya travel distance-nya sudah pas, mungkin sekitar 1,4 mm. Tapi keyboardnya ini kerasa nggak nyaman menurut saya, jadi kayak kerasa murah dan kurang padat, kayak bahan plastiknya itu masih kerasa banget. Jadi masih enakan keyboard-keyboard Asus ZenBook yang UX331FN ketimbang yang UN ini. Kalau ini kayak kerasa keyboardnya VivoBook, jadi kurang kerasa padat. Untuk touchpadnya sendiri menggunakan surface glass yang sudah cukup responsif, dan desainnya all-in-one yang tombol ke kiri dan juga kanannya menyatu dengan keyboard. Dan menurut saya tombolnya ini sudah cukup pas, kerasa padat, nggak seperti keyboardnya yang kerasa kurang padat. Tapi kalau touchpadnya ini sudah lumayan enak. Dengan tombolnya yang nggak terlalu dalam. Kemudian untuk konektivitasnya, ZenBook UX331UN ini dilengkapi dengan 802.11ac dual band dan juga bluetooth versi 4.2. Untuk konektivitasnya, di sebelah kanannya terdapat USB 3.0, kemudian jack audio, dan slot mini SD card. Jadi bukan yang full size SD card. Ya kelemahannya menurut saya sih, kebanyakan kalau kalian editor atau fotografer, biasanya MMC-nya adalah yang full size. Tapi Asus ZenBook ini tidak dilengkapi dengan port yang full size. Kemudian di sebelah kirinya terdapat USB Type-C, USB 3.0, HDMI, dan juga input power. Nah ini yang ingin saya ceritakan adalah di sini. Jadi kenapa ini saya masukkan ke dalam retas? Kalau kalian lihat di sini, ini kayak kepentok apa gitu. Jadi ini sebenarnya adalah laptop display. Oh di sini, di bagian sini juga ada ya. Jadi sebenarnya ini adalah laptop display. Kalau kalian nggak tahu, laptop display itu adalah laptop yang dipajang di toko. Karena kalau nggak di-display, biasanya orang nggak akan tertarik untuk masuk ke toko tersebut. Kalau laptopnya yang di-display cuma kardusnya aja kan, jarang banget user yang mau masuk ke toko. Jadi di DKID itu laptopnya juga di-display. Nah karena di DKID itu tokonya di mall, jadi kalian tahu kalau bahasa Jawanya itu nempil ya. Jadi kadang toko lain itu minjem laptop untuk didemonstrasikan kepada user atau calon pembeli. Cuma karena terlalu sering dipinjam ya, jadi kayak sering kepentok gitu. Dan saya juga baru tahu kemarin dan saya putuskan akhirnya untuk memasukkan laptop seri baru dan juga laptop baru ini ke segmen retas. Kalau kalian lihat, jadi minusnya cuma di bagian sini, di sini sama di sini. Kayak ada apa ya, kayak ada kepentok atau den gitu namanya kalau istilahnya di Macbook ya. Kemudian di bagian bawahnya ini terdapat 4 rubber fit yang gunanya sebagai fitur anti-slip dan juga anti-lecet. Karena casingnya di bawah ini gampang banget lecet. Jadi diberikan rubber fit biar tidak natap langsung ke meja atau permukaan yang padat. Dan juga casing bawah ini kita buka, terdapat single fan dan single pipa headsync. Terdapat juga 16GB RAM on board DDR3L. Jadi kalian nggak bisa upgrade untuk RAM-nya. Kemudian untuk SSD-nya bisa di-upgrade dengan cara mengganti SSD 512GB dari SanDisk ini dengan SSD yang kapasitasnya lebih besar. Kemudian juga terdapat baterai yang ukurannya lumayan besar. Dengan spesifikasi 50Wh battery yang bisa bertahan sampai 8 jam ketika saya tes untuk streaming YouTube menggunakan koneksi Wi-Fi. Di pojok kanan kirinya terdapat speaker dari Harman Kardon yang suaranya menurut saya sih biasa aja. Masih enak suara Xiaomi yang kita review kemarin. Layar dari ZenBook ini diklaim Asus memiliki 80% screen body to ratio dengan ukuran bezel hanya 6,86 mm. Yang akhirnya menjadikan laptop 13 inch ini baseless dan lebih lega untuk digunakan. Dengan spesifikasi layarnya Full HD Panel IPS dengan 60Hz refresh rate, 72% NTSC atau setara dengan 100% sRGB, plus 178 wide viewing angle. Jadi untuk kualitas gambar yang dihasilkan oleh layar dari ZenBook ini sudah cukup bagus. Saturasi warnanya tajam dengan tingkat brightness sekitar 320 nits. Jadi buat kalian para editor, ZenBook ini sudah sangat nyaman digunakan. Karena pop-up warnanya jelas dengan brightness yang cukup padat. Laptop ini juga masih nyaman digunakan untuk kegiatan outdoor di luar ruangan dengan cahaya matahari langsung. Atau di dalam ruangan dengan cahaya lampu yang sangat terang. Jadi saya kasih contoh, di sebelah kanan saya ini ada lampu lighting ya. Kalau kalian lihat, reflect-nya nggak terlalu tajam seperti si Xiaomi kemarin. Karena brightness dari Asus ZenBook ini sudah cukup padat, yaitu 320 nits. Jadi wide viewing angle-nya juga kalian lihat. Bagus banget. Maupun dari sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah. Sangat bagus banget. Ya, cuman kekurangannya menurut saya sih layarnya kurang besar ya. Karena dia cuma 13 nits, kemudian baseless. Jadinya kayak laptop 12 nits. Yang menurut saya sih kalau saya pribadi, saya kurang lega. Cuman kalau buat kalian yang seneng dengan portabilitas, dengan laptop yang sangat enteng, ya laptop ini bisa jadi opsi buat kalian. Karena ini laptop ini sumpah enteng banget. Kayaknya nggak ada 1 kg. Kayaknya ya, cuman kalau di website Asus, beratnya itu sekitar 1,1 kg. Kalau untuk kualitas webcam-nya sebenarnya standar. Tapi karena layarnya ya sudah 100% sRGB, brightness-nya cukup padat. Jadi kualitas webcam-nya ini sebenarnya ketolong dari spesifikasi layar. Karena spesifikasi webcam-nya cuma 720p yang menurut saya juga. Ya, standarnya laptop lah. Meskipun ini adalah laptop Ultrabook, Zenbook lagi ya. Yang terkenal cukup mahal harganya. Cuman kalau kualitas webcam-nya menurut saya sih standar banget. Baiklah, sekarang saatnya kita tes Zenbook ini dari segi performa. Pertama, seperti biasa, kita akan menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui software Huawei Monitor. Dan hasilnya, di Sensebench R15, CPU benchmark-nya mendapatkan skor sekitar 534 CB dengan suhu max load 90 derajat Celcius. Kemudian untuk GPU benchmark-nya mendapatkan skor 90,88 fps di OpenGL dengan suhu max load 73 derajat Celcius. Kemudian kita coba benchmark menggunakan software 3DMark dengan driver-nya Skydiver. Zenbook UX 331N ini mendapatkan poin 7841. Lanjut ke tes gaming. Pertama, kita menggunakan game Epex Legends dengan settingan XD 1280x720 di settingan medium. Dan untuk average fps-nya sangat playable di angka 40-50an fps. Jadi langsung saja kita coba sekarang di settingan Full HD rata kanan. Dan ternyata MX150 dari Zenbook masih cukup playable di settingan Full HD rata kanan dengan perolahan average fps sekitar 30-40 fps. Untuk suhu CPU dan juga GPU-nya juga relatif aman di bawah 70 derajat Celcius. Lanjut ke game PUBG Steam. Di settingan Ultra ternyata cukup nge-lag di bawah 30-an fps. Jadi kalau mau main dengan nyaman, settingan yang saya rekomendasikan untuk Zenbook ini adalah settingan medium. Dan fps-nya di settingan medium mendapatkan average fps sekitar 40-50an fps. Dengan suhu temperatur baik CPU dan juga GPU masih relatif aman. Tetap di bawah 70 derajat Celcius. Lanjut ke game PES 2019. Dengan settingan Full HD. Masih cukup playable juga. Nggak ada lag. Dan juga masih nyaman dimainkan. Untuk perolahan fps-nya sekitar 37-40an fps. Di game terakhir, kita coba siksa menggunakan game yang cukup berat. Yaitu Battlefield V di settingan HD tapi ya. Bukan Full HD. 1280x720 dan MX150 dari Zenbook masih playable. Ternyata meskipun average fps yang didapat hanya sekitar 30-an fps. Untuk suhu CPU dan juga GPU-nya lumayan bikin kaget. Karena udah 4 game dan 2 software stress benchmark. Tapi suhu GPU dan juga CPU-nya masih relatif aman di bawah 70 derajat Celcius. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Dan kesimpulannya, ASUS Zenbook UX331UN versi DKID adalah. Ternyata, klaim ASUS tentang laptop tertipis dengan discrete grafik MX150 ini bukan hanya sekedar gimmick. Karena terbukti tadi di tes beberapa gaming, Si ASUS Zenbook ini masih bisa cukup playable di game-game yang menurut saya masih cukup berat. Meskipun sebenarnya laptop ini adalah laptop yang bukan gaming. Jadi laptop ini dikhususkan untuk kalian yang suka mobile, Kalian yang suka rapat, Yang butuh device yang sangat enteng. Tapi dibuat gaming ternyata masih cukup playable dan juga suhu temperatur. CPU dan juga GPU-nya gak thermal throttling atau overheat. Dan di bawah kisaran angka 70-an derajat Celcius. Untuk harganya di website resmi ASUS, ASUS Zenbook UX331UN ini untuk yang varian Core i5 dibanderol dengan harga sekitar Rp16.300.000. Untuk yang Core i7 dibanderol dengan harga Rp19.300.000. Jadi patokannya adalah harga di website resmi ASUS. Jadi kalian jangan jadikan patokan harga retas di DKID ini sebagai harga SRP atau harga pasarannya. Karena beda banget. Karena segmen retas ini juga saya gunakan untuk membantu subscriber DKID yang mungkin budgetnya kurang untuk membeli laptop baru. Dan akhirnya saya mencari-cari laptop bekas yang masih berkualitas untuk kalian yang mungkin budgetnya gak cukup untuk beli laptop yang baru. Dan untuk laptop bekas itu sebenarnya kalau harga pasarannya tergantung ya. Tergantung fisik, tergantung fungsi, tergantung kelengkapan, tergantung kondisi penjual lagi BU atau enggak. Jadi kalau laptop bekas itu harga pasarannya kadang masih agak ambiku. Beda dengan laptop baru yang sudah ada harga SRP atau harga yang disarankan untuk user. Jadi seperti biasa di segmen retas ini siapa cepat, siapa dapat. Dan kalau untuk garansi jangan khawatir. Kalau untuk garansi ini tetap 2 tahun resmi dari ASUS. Bukan garansi toko DKID atau garansi distributor. Jadi garansinya tetap 2 tahun resmi dari ASUS. Terhitung dari kalian beli laptop ini. Jadi nanti juga bakalan ada nota dari DKID yang berfungsi untuk kalian gunakan untuk klaim garansi di service center. Karena untuk store-nya DKID bukan channel Youtubenya DKID. Jadi untuk store-nya DKID ini sudah berpartner dengan ASUS. Kalau kalian search location di ASUS atau tempat toko-toko lokasi partner ASUS. Pasti nanti ada namanya DKID. Kalau DKID itu saya buat untuk channelnya DKID. Jadi ya mirip-mirip cuman berbeda. Oke guys jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Stabudi and see you on the next video. Bye bye!